Intro Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu berita baik dan mengejutkan saya kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada Roti Kaya Putri Sarah mohon kementerian agama siasat Samsul dan Irakaza Semalam pengarah terkenal Samsul Yusuf memfailkan dakwaan istri pertamanya Putri Sarah bahawa dia melakukan persembuhan luar nikah sebelum berkahwin dengan istri kedua Irakaza Samsul turut hadir istri keduanya Irakaza juga akan mengambil tindakan terhadap jabatan agama islam wilayah persegetuan dalam kurungan Jawi Sementara itu menerusi satu perkongsian di Instastory Putri Sarah memohon kementerian di jabatan perdana menteri Dalam kurungan hal ewal agama Dan juga menterinya datu dokter Muhammad Naim Mokhtar untuk membuat siasatan ke atas Samsul dan Irak Menurut Putri Sarah, kes tersebut masih lagi dalam siasatan Serta berharap pihak berkuasa tidak membenarkan suaminya Dan Irakaza bertindak serta menjatuhkan maruah pihak Jawi Selasa lalu, Samsul mengejutkan ramai apabila memfailkan permohonan terhadap istrinya Putri Sarah di Mahkamah Rendah, Gombar Gombar, Timur Samsul turut mendakwa istri pertamanya itu curang terhadapnya Apabila mempunyai hubungan dengan bekas teman lelaki yang bersatu suami orang Salam sejahtera Kembali lagi bersama di channel ini Kali ini, satu berita baik saya kongsikan kepada Anda hari ini Berita ini saya petik daripada Kosmo Keluarga Raih Hari Lahir Sumaya Netizen tanya mana Samsul Betaling Jaya Sambutan Hari Lahir Anak perempuan pelakon Putri Sarah Liana Sumaya yang keempat Diraihkan dalam suasana sederhana Namun tetap meriah semalam Menuruti beberapa keping Foto yang dikongsikan Sarah Dalam Instagram miliknya Menunjukkan majlis hari jadi yang diadakan di Restoran milik bapak mentuanya Dihadiri oleh kedua ibu bapanya Termasuk Datu Yusuf Aslam Dan istrinya Datin Fatimah Ismail Ramadhan merapatkan sila raturahim Tulis Sarah ringkas Dalam perungsian sama Kelihatan Yusuf Aslam berjabat tangan Bersama bapak Sarah Megad Kamarudin Megad Samsudin Sekaligus membuktikan hubungan baik mereka Sebagai besan Malah ibu mentuanya Fatimah Ismail turut Meninggalkan komen Apabila berharap agar hubungannya Bersama keluarga Sarah Dakan kekal sehingga ke akhir hayat Ya Tuhan semoga sila raturahim Ini kekal sehingga ke akhir hayat Selamat hari jadi putri Sumaya tulisnya Bagaimanapun beberapa komen yang ditinggalkan netizen Mencuri perhatian ramai Apabila mempersoalkan ketidakan Samsul Yusuf Di majlis meraihkan hari lahir anaknya Lebih membuatkan netizen tertanya-tanya Apabila Samsul sebelum ini mengeluarkan kenyataan Mahu bertemu dengan Sarah untuk berdamai Namun bayangnya di majlis tersebut langsung tidak kelihatan Manalah Samsul Hari jadi anak pun tak mahu tunjuk moga Anak ini boleh membesar dan dendam dengan ayahnya Rugi betul jadi seorang ayah yang tidak ada bersama lihat Anaknya membesar Katanya kata seorang netizen Nak salahkan istri Hari jadi anak sendiri pun tiada Hari bahagia untuk seorang anak itu Pekara yang dia akan ingat sampai besar Komen seorang pengikutnya Mana dia dalam kerungan Samsul yang kononnya nak berdamai Face to face Dalam kerungan berdepan Seperti yang dicapkan dalam sidang media Ada datang majlis ketak Tanya seorang pengguna Instagram Pada 24 Mac lalu Samsul atau nama selengkapnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf Meluarkan rasa kecewa apabila harapannya Untuk bertentang mata dan bersuam buka Dengan istri pertamanya Putri Sarah melalui jawatan kuasa Pendamai dalam kerungan JKP Di pejabat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Dalam kerungan Jawi Tidak kesampaian Samsul yang diwakili sepupunya Muhammad Nazri Bagaimanapun Azri bagaimanapun menghormati proses Yang dijalankan hampir dua jam itu Walaupun dibuat secara berasingan Sehingga menyukarkan dirinya Untuk mencari jalan pendamaian Melalui proses JKP Ini saya harap Dapat berjumpa Sarah Tapi malangnya proses itu Dijalankan secara berasingan Saya akur dan mengharapkan Masalah rumah tangga kami ini Dapat diselesaikan secara baik Datanya kepada pihak media Salam sejahtera Satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada My Metro Saikul Islam Sumayah belum berjumpa dengan Irakaza Kuala Lumpur pengarah film Sensasi Samsul Yusuf 39 Belum lagi membawa dua anaknya Saikul Islam 6 Dan Sumayah 4 Bertemu dengan ibu tiri mereka Irakaza karena dia mahu menjaga Sensitif istri pertamanya Putri Sarah Liana dan keluarga Samsul berkata dalam keadaan sekarang Yang mana dia dan istri-istri masih bergelut Dengan masalah rumah tangga Ia bukan waktu yang tepat dan bagus Untuk berbuat demikian Buat masa ini Anak-anak saya belum pernah lagi Di bawah berjumpa dengan Irak Dalam keadaan sekarang ini Saya sedar kena Juga sensitif juga Saya harus betulkan apa yang berkecamuk Dengan Sarah dulu Macam Tamanis lah Saya nak buat begitu Bahwa anak jumpa Irak Bila istri